Nah dukanya, kalau ada pemain yang udah lama tinggal di MES, tiba-tiba pindah ke klub lain, itu saya sedih sekali. Oh iya? Iya, tadinya udah di MES itu udah kayak anak bapak, kalau ada apa-apa pasti panggilnya Pak Udin, Pak Udin. Assalamualaikum Wr Wb, apa kabar Yakmania? Kali ini Bung Ferry lagi ada di MES Persija, MES Persija yang di Halim, sepi banget, karena biasanya kan ada pemain ringar-ringar, pada bercanda, makan bareng, ada anak-anak gejek nonton latihan, tapi kali ini karena gak ada latihan jadi sepi banget, lengang, banget, ya sedih juga sih. Nah tapi Bung Ferry disini mau ngajak ngobrol-ngobrol sama Pak Udin, apa kabar Pak Udin? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Iya, ini Pak Udin bapaknya pemain-pemain Persija nih, karena dia yang menyediain masakan, yang harus bikin pemain betah, bikin pemain kenyang, bikin pemain kuas disini gitu. Alhamdulillah Pak Udin, sebelum kita ngobrol jauh. Iya. Pak Udin kenalin diri dulu, Pak Udin ini sebenernya nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana gitu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sarif Udin Ahmad, biasa dipanggil Udin Suta Soma. Saya lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. NTB. Usia saya 43 tahun. Oh 43 tahun. Oh iya, kok bisa dari NTB bisa tiba-tiba ada disini, gimana ceritanya tuh? Ya, itulah anak merantau, cari makannya di Jakarta. Cari makan di Jakarta langsung ke sini apa kemana dulu? Enggak sih, dulu ada di Jakarta juga. Terus bisa disininya ada yang ngajak apa kemana? Ada, dulu ada komandan dulu. Masuk ke sini, kebetulan dulu saya kan bisa masak. Nah, pas disini lagi gak ada tukang masaknya, PSAU butuh tukang masak. Udah, saya diajak disini. Itu tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2012-2013 ya. Oh, 2012. Berarti emang berangkat dari Bima tuh Pak Udin udah bisa masak ya? Belum. Saya belajar sedikit-sedikit di Jakarta sih dulu. Oh iya, justru di Jakarta? Iya, di Jakarta. Terus disini dari 2012 pegang PSAU ya? Betul. Emang disini nih ya? Pak Udin tinggal disini jadinya? Tinggal disini, ini rumah. Seperti rumah sendiri. Oh iya, betah udah? Betah. Berarti Persija datang, Pak Udin udah ada duluan disini ya? Udah, betul. Oh iya. Nah, terus kenapa bisa jadi Persija? Karena Persija disini, Pak Udin otomatis gitu? Iya, karena Persija disini udah sekalian. Tukang masak, juru masaknya Persija. Nah, sekarang nanya-nanya mengenai masak nih, masak-memasak. Pak Udin sendiri apa ada yang bantuin? Ada, ada dua asisten. Dua asisten, dia tinggal disini juga? Tinggal disini. Oh iya, anak-anak muda itu? Anak-anak muda. Oh iya, nah nge-layanin untuk beberapa pemain? Ada total pemain, ada pemain senior aja apa pemain junior juga disini? Kalau melayani ya semua pemain dan ofisial yang makan disini kan pas selesai latihan pasti makan semua. Total bisa 40 orang gitu? 40 lebih. Oh iya? Iya. Dapur segitu ya? Iya, dapur di belakang. Harus masak dari pagi? Betul, harus masak. Disini makannya sehari berapa kali? Masak ya, makan. Makan seperti biasa lah, makan 3 kali pagi, siang, malam. Oh iya? Ada snacknya? Snack juga ada. Seperti buah, buah-buah. Hari apa? Maksudnya jam udah apa? Sore atau gimana gitu? Sore. Oh iya? Jadi selain menu pagi, siang, dan malam, sore nyadain lagi kue-kue kecil gitu? Itu buah, kopi tetap ada. Oh gitu ya, jadi berarti sari harus 4 kali nyiapin ya? Masakannya gimana? Menunya tuh harus diundokter apa gimana? Nah menunya selama ini, kebanyakan sih dari saya. Cuman kalau misalnya pemain, mau pertandingan misalnya di GBK, di Bekasi, 4 hari sebelum pertandingan itu, dokter arahin harus masak ini, masak itu. Oh ya, biasanya kalau mau pertandingan disuruhinya masak apaan? Pokoknya yang inilah, yang gak terlalu bikin berat pemain. Berat badan pemain itu. Daging gitu atau? Oh daging. Nah kalau pemain asing gimana? Pemain asing biasanya dia sehari sebelum latihan dia request dulu. Pesan dulu saya. Jadi saya nanti belanja, dimasakin. Oh berarti kalau pemain lokal Pak Odin yang nentuin, kecuali kalau ada usulan dari pemain. Tapi kalau pemain asing sehari sebelumnya mereka minta? Betul. Biasanya mintanya apa tuh? Daging. Daging ayam, dada ayam itu. Sama buah-buah. Oh iya, bangsa spageti, lasagna gitu. Oh iya, sama buah. Kalau spageti, lasagna gitu. Cuman pasta? Pasta juga. Oh iya, pemain asing itu ya? Pemain asing. Dan Pak Odin bisa masaknya? Insya Allah bisa. Oh iya, belajar dimana sih kok tiba-tiba bisa gitu. Ya bisa. Belajar lah. Kalau dulu tahun 2004, saya pernah lihat, kan ada kita lima pemain asing tuh. Argentina semuanya. Maximiliano Gomez, Gustavo Hena Ano Ortiz, Chavez, Gustavo Cena, sama Deporas. Nah, lima ini, awal-awal ini gak cocok makan di MES. Pastilah pemain asing kan agak susah. Pemain asing yang gampang banget makan di MES, itu cuma Robertino. Pemain asing persija dalam sejarah yang Bu Ferry tahu ya gitu. Nah, akhirnya apa? Maximiliano Gomez kan jago masak. Dia yang ngajarin. Dia yang ngajarin, terus dia masak sendiri kalau tur-tur tandang gitu. Oh iya. Nah, dia yang ngajarin. Nah, pemain asing yang serang suka ngasih tahu ke Pak Odin gak? Pak Odin, masak ini dong, ayam diginiin, diginiin. Gak ada gak? Dulu ada, siapa tuh yang pemain berhancis, lupa lagi namanya. Dari seluruh pemain nih ya, ada yang rewel gak sih? Gak ada. Semuanya pokoknya makanan terima aja. Makan terima. Oh iya? Iya. Paling laku makanan ini, apa? Paling bunur-bunur. Kalau Pak Odin masak ini, pemain langsung berbut. Wah, sik. Makan ini apa? Nah, yang paling laku itu ya ini. Kalau saya lagi pas masak sop Iga. Sop Iga, gue juga mau. Ya, itu yang laris. Oh iya? Sop Iga, ada soto ayam, ada sate daging sapi. Itu habis. Kalau Sop Iga, siapin dagingnya berapa kilo? Untuk 40 orang loh. Iya. Porsi pemain lagi? Iya, dicukupin. Seluruh pemain tuh harus dapat. Hmm. Eh iya, pagi itu nasi apa roti apa-apa? Kalau pagi-pagi itu snack roti. Oh iya, nasi nggak ada? Nasi nggak ada. Oh iya, jadi roti, telur. Saya suka ngambilin soalnya kalau telur. Iya, iya itu. Kalau latihan pagi, gue kesini dulu gue ambil telur. Telur, bubur. Oh bubur-bubur apa? Bubur kacang hijau. Oh mantap. Iya. Itu semua menu itu memang ditentuin dokter harus dipersetujui dokter apa gimana? Iya, persetujuan itu juga dari awal udah dikasih tahu. Atau dokter ngasih tahu harus memenuhi ada dagingnya, harus ada ayamnya, harus ada gimana? Salah satunya itu ya. Oh iya? Harus ada. Hmm. Pokoknya sejauh ini tidak ada pemain yang mengeluh mengenai masakan Pak Udin ya? Tidak ada. Oke. Sekarang Pak Udin. Iya. Kalau persija tur tandang, Pak Udin pernah nggak ikut tur tandang? Eh kalau Bekasi Pak Udin, ya Bekasi pulang pergi ya. Pulang pergi, ikut. Ikut masak juga di sana apa gimana? Nggak masak di sana. Kalau yang... Masak di sini. Oh iya, tur yang persija paling jauh yang Pak Udin pernah datangin? Bali. Bali? Iya. Oh ikut Bali. Berapa nginep di sana berapa? Dulu sih lumayan ya, seminggu. Oh iya? Iya. Itu kebetulan waktu itu kan tahun 2018-2019. Kenapa ya ke Bali? Karena Bali di sana masak sendiri apa gimana Pak Udin? Untuk masakin tim apa gimana? Masakin tim juga. Ikut bantu di dapur hotel. Karena di sana takut ini ya? Itu juga permintaan pemain. Oh. Jogja? Jogja belum. Oh Jogja belum? Iya. Ke Malaysia-Singapura? Itu belum. Saya sih pengen tuh. Oh iya? Saya pernah ketemu Pak Udin di hotel mana ya? Oh Pak Udin ikut juga masakin gitu. Lupa saya tuh. Saya pernah ketemu di tur-tur ini. Tapi Bali mungkin ya? Bali, Bali. Iya. Oh. Masakin langsung kerjasama dengan kokis tempat? Betul. Oh iya? Oh alhamdulillah. Berarti gak ada masalah ya ininya hotelnya ya? Gak rela. Enggak. Pak Udin, selama di Persija nih. Iya. Yang paling Pak Udin gak bisa lupain? Atau momen apa? Oh iya. Yang suka duka gitu. Iya. Nah yang saya suka tuh semuanya suka. Karena saya bisa dekat sama pemain. Pemain bagus-bagus. Terus dikenal orang banyak. Termasuk Dejek. Tau Pak Udin. Apalagi dulu saya belum gak tau Bung Ferry. Sekarang jadi dekat. Jadi tau. Tapi emang sebelum-sebelumnya Pak Udin ngikutin Persija juga ya? Dulu sih cuman tau pantau aja gitu. Cuman belum ini. Belum sedekat seperti sekarang-sekarang gitu. Pemain yang suka ngegeratak sampe belakang-belakang siapa? Banyak sih pemain pada kebelakang. Yang paling rajin ngambil makanan orang belum disediain udah nyolong duluan. Oh itu banyak. Banyak ya? Ada aja gitu ya? Ada ya. Padahal udah disuruh tunggu tapi udah gak sabaran padahal. Iya. Padahal ngambil di belakang. Oh iya? Suka ada yang ceplok telur sendiri? Ada. Kan biasanya suka ada pemain nambah. Ah menu gue nambah sendiri. Udah makan disini masih mau ceplok telur lagi. Itu banyak. Karena di dapur belakang itu udah biasa kayak dapur di rumah sendiri. Bebas. Gak ada. Gue penasaran. Pernah ketemu waktu itu Pak Udin masakin dimana. Kirain di job ya waktu itu. Bantul. Oh di Bali. Bali? Iya. Bali masakin disitu atas permintaan pemain. Atas permintaan pemain dan manajer juga. Oh waktu itu masih ada Pak Gede ya? Iya masih ada Pak Gede. Oh berarti nginepnya di hotel Pak Gede ya? Betul. Oh iya iya iya. Nah itu kan tadi sukanya nih dukanya. Oh iya. Nah dukanya kalau ada pemain yang udah lama tinggal di mes tiba-tiba pindah ke klub lain. Itu saya sedih sekali. Oh iya iya. Oh iya iya. Tadinya udah di mes itu udah kayak anak bapak. Kalau ada apa-apa pasti panggilnya Pak Udin. Pak Udin. Misalnya siapa? Misalnya siapa? Kehilangan siapa? Yang kehilangan banget saya almarhum Daryono. Oh saya juga kehilangan itu. Anak sopan ya. Saya sedih sekali. Perasaan saya sampai sekarang itu Daryono masih di klub lain. Iya. Daryono. Masih ada, masih aktif gitu ya perasaannya. Dapat kabar mengenai Daryono dari siapa? Itu saya komunikasi terus ya sama istrinya. Itu dapat kabar dari kakaknya Daryono. Ngerasain ya ya. Aduh lu sakit gue gak bisa ngerawat lu gitu kesannya. Iya. Gue gak bisa ngasih makan lu gitu. Dulu gue yang masakin kalau lu sakit gitu ya. Iya saya yang kalau misalnya ada sakit apa dikit-dikit saya. Iya misalnya anak-anak di mes itu keluar misalnya pulang kampung, ada libur, pasti pamitan sama saya. Begitu juga dia nyampe di mes. Pasti ke belakang Pak Udin. Pak Udin masak apa? Iya. Apalagi almarhum itu suka kalau dia pengen makan apa, saya disuruh masak. Pak Udin masakin ini, masakin ini. Misalnya dia itu kesukaannya ini, apa tuh Ubi, Ubi Singkong itu. Ubi Singkong? Iya. Direbus aja gitu? Direbus. Oh. Ini bagus itu buat atlet bagus. Iya. Buat anak-anak ada yang bagus lagi tuan-anak gitu ya. Karirnya juga aduh. Saya juga sayangin. Saya kehilangan karena waktu dia mau pindah ke Lampung aja dia pamit. Dia ngomong di Lumpung, Pak Ijin pamit, saya mau kemana gitu dia cerita. Waktu dia pertama kali mau tampil di Solo, dia juga ngomong di Lumpung, Ijin besok saya ini doain. Apa ya, badan gede tapi artinya ini banget gitu. Adanya kayak raksasa tapi artinya halus banget gitu. Badannya rahwana, artinya rintoh rahap gitu. Aduh Pak Udin, kasihan kehilangan. Ya ikhlasin Pak Udin ya, mudah-mudahan dia yang terbaik buat dia ya. Daripada dia sakit-sakitan di sini mungkin itu yang terbaik buat dia gitu. Amin. Selain ini, selain... Kalau pemain asing ada nggak yang pernah di MES ini? Pemain asing nggak ada sih. Nggak ada ya? Semuanya begitu sampai langsung dapat ini. Ya lokal, rico, segala di MES atau gimana? Dulu di MES, banyak yang di MES di dulu. Cuman sekarang mereka sudah banyak tinggal di luar. Begitu tahu Jakarta ya, udah mulai tahu, ngontrak rumah, apartemen. Ada pemain yang jahil nggak sih? Pemain jahil, jahilnya cuma bercanda-bercanda aja. Ya, gitu. Oh iya, nggak ada yang jahil-jahilnya. Saya gini, saya pernah di tim lho Pak Udin. Ya. Saya pernah HP saya nggak tahu di mana. Luh, HP kemana nih waktu ke Semarang? Tahu-tahu saya ditawarin roti. Saya bilang saya kenyang. Ya. Disuruh makan, udah ambil-ambil. Dipaksa, saya curiga. Kenapa nih begitu saya buka, roti di dalamnya HP saya? Nah, ada nggak yang jahil-jahil model-model gitu? Ngumpetin HP lah. Ada. Oh iya. Ada sih. Tapi bukan jahilin Pak Udin. Kadang saya. Oh iya. Iya. Kadang saya. Siapa yang paling jahil? Pemain yang di MES. Iya. Iya. Iya, seperti HERSUS CS. Oh, HERSUS. HERSUS. Oh, HERSUS ya? Nggak nyangka ya? Si cepat, si pelari cepat. Jahil banget ya? Harry, Tony, itu. Tony Cipto? Tony Cipto. Eyalah, nggak nyangka, kalem, kelihatannya nggak tanya jahil. Ada lagi? Ya, paling ini. Kidman-kidman kita. Bomb-bomb. Bomb-bomb. Udah pasti bomb-bomb. Dika. Nah, itu suka kerjain saya ini. Oh. Bikin saya marah-marah. Emosi juga. Oh iya? Emang Pak Udin bisa marah? Iya, marah sebentar. Apa duit mereka ngerjain apa Pak Udin, Pak? Iya, ada aja tiap hari. Yang penting, kalau lagi ngumpul. Kalau lagi ngumpul, pasti ada. Oh iya. Pak Udin, sekarang kan libur panjang nih. Iya. Selama liburan gini, Pak Udin ngapain? Kalau gitu. Nah, kalau libur itu kan mes, lapangan itu kan masih tanggung jawab saya. Tiap hari itu harus kelihatan bersih, rapi. Begitu juga lapangan, kita harus merawat. Jangan sampai rumputnya itu tinggi, tidak bagus dilihat. Kalau lapangan, masih tetap satu minggu itu dua kali dipotong. Di situ dipupuk. Loh, itu semua Pak Udin juga? Iya, itu ngurusin kan sama asisten. Oh jadi tetap jadi tanggung jawab Pak Udin, tapi Pak Udin dibantu orang-orang lagi? Iya. Yang bagian potong rumput, nyiram, coba Pak Udin ngontrol gitu ya. Oh nggak, ngawas gitu ya. Iya. Bukan hanya masak aja. Oh ya kirain masak, tanggung jawabnya full masak gitu. Bukan. Nah ini ada rasa keilangan nggak sepi begini? Kehilangan banget, sepi, sepi sekali. Kadang-kadang ya tiap hari telepon sama anak-anak. Oh iya? Iya. Video call. Biasanya rame banyak anak yang juga nonton. Biasa sedikit-sedikit di kebelakang itu panggil Pak Udin, Pak Udin. Pak Udin, kalau misalnya nih, misalnya. Saya nggak tahu rencana ke depan kan kita nggak tahu. Cuma kabarnya kan Persija lagi bangun mes di sawangan. Lapangannya juga dibagusin, ada beberapa lapangan lagi rencananya, terus kemudian banyak fasilitas. Apalagi kantornya sekarang, Pak Udin udah pernah ke sawangan? Saya belum pernah ke sawangan. Waduh coba deh ke sawangan. Kantornya sekarang bagus, ininya dekorasinya keren banget itu. Bagus tuh yang kerjain. Nah kalau misalnya nanti mes Persija di sana, Pak Udin gimana? Apa tetap di sini atau ngikut ke sana? Nanti lihat dulu ke depan ya. Ini kan belum ada kabar nih, masih di sini apa pindah gitu. Oh belum ada keputusan apa-apa ya? Belum. Soalnya kan gini, kalau saya mikirnya dulu waktu Persija di ragunan, pemain nggak cocok sama makanan. Jadi ketika pindah nggak merasa kehilangan gitu. Oh iya. Tapi kalau di sini kan kelihatannya pemain udah cocok nih. Cocok. Nah takutnya nanti begitu kita pindah, tukang masaknya ganti, ya mudah-mudahan aja yang terbaik ya buat Persija. Mudah-mudahan ke depannya Persija lebih baik, lebih bagus, maju terus. Amin, 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 amin. Dari pemain asing yang masih suka nelfon ke Pak Udin? Simik. Simik? Simik? Simik. Luar biasa. Orang itu memang Persija banget, tapi Simik. Simik ya dia. Dia selalu nanya kabar gitu ya? Nanya kabar, lagi di mana bro? Gitu. Oh iya. Oke Pak Udin, harapannya apa untuk sepak bola kita nih? Ini sepak bola kita kok nggak jelas nih kapan mulainya nih? Harapan saya, supaya cepat-cepat diizinkan, gelar sepak bola Indonesia, supaya bola Indonesia cepat maju, nggak berhenti seperti ini. Iya. Gimana mau disuruh berpersasi kalau kompetisinya aja nggak dapet izin ya? Iya. Mau latihan susah, mau tanding apa lagi, eh tapi disuruh berpersasi gimana coba ya? Iya. Nah ini harapan kita semua Pak Udin ya, saya juga bingung, kita rencana Oktober mulai, diundur jadi Desember, Desember diundur lagi, sampai katanya Februari, tapi sampai sekarang pun belum ada kejelasan. saya juga berharap dari bapak-bapak di PSSI itu lebih serius lagi untuk mengupayakan Liga ini berjalan. Bukan cuma ini kali ya, mungkin semacam, apa ya, semacam lebih keras lagi usahanya, atau ultimatum kalau nggak mulai ya, lebih baik bubar sekalian gitu. Habis mau gimana gitu. Oke deh. Iya Pak Udin, terima kasih nih ngobrol. Ada yang mau disampaikan buat Jack Mania? Oh iya, Jack Mania, dukung terus Persija. Persija harus juara ke depannya. Terima kasih buat Jack Mania. Mantap. Tanpa pemain ke-12 menurut Pak Udin, Persija belum tentu bisa seperti sekarang. Tapi perannya Jack Mania sangat besar ya Pak Udin. Sampai ke Singapur, berangkat Jack Mania, segala mana-mana-mana berangkat gitu. Pak Udin, terima kasih ya, waktunya kita ganggu. Oh iya, sama-sama Bu. Istirahatnya kita ganggu. Mudah-mudahan obrolan hari ini banyak manfaatnya, tapi terutama yang paling saya mau tahu adalah dapurnya Persija. Yang itu saya mau tahu, ternyata memang semua menu ini sudah ada persediaan dari dokter dan pemain juga bisa. Terima kasih Pak Udin, mudah-mudahan sehat selalu dan karir Pak Udin tetap lancar ke depannya. Amin, amin. Sepak bola Indonesia juga maju ya. Siap. Oke, terima kasih Jack Mania. Harus maju. Terima kasih Jack Mania buat obrolan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gua Champion. Cek Mania. Mantap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!